Hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak bachamil ya makarona bachamil dengan daging cincang ya saya disini ada daging cincang saya akan gunakan separoh ya setengah ya secukupnya misalnya kalau kalian pengen agak banyak mongo ya disini saya punya makaroni yang saya akan dibikin makaroni kecil ya yaitu disini ada tomati sauce ada lada hitam lada hitam lada putih ini buat bumbu nanti daging cincang ya saya akan dikasih sedikit jinten dan powder keri dan saya akan dikasih kunyit juga ya bumbu ini buat nanti dagingnya dan disana ada kaldu saya akan dikasih kaldu ayam dan ini susu ya nanti buat bachamilnya ya sama disini tepung tirgo yang saya makan tepung tirgo yang putih ya saya disini sudah disiapkan air dan saya kasih sedikit garam setelah saya kasih minyak juga ya ke sedikit minyak biar enggak lengket makaroninya bisa kalian tambahin nanti kaldu ya satu tapi saya akan dikasih kalunya ke daging aja ya udah cukup dengan garam dan sedikit minyak nah sekarang kita masukin makaroninya secara dibuka ini makaroni saya gunakan setengah ya setengah plastik kita kerasin lagi apinya kita aduk sebentar ya biar nggak lengket kalau sudah matang makaroni kita bersambung lagi ya digodok sampai mateng nah ini makaron sudah kering ya sekarang kita dimakuin kompornya kita dipindah ke piringnya kayak gini nah ini dia ya dipindahin pancinya nggak usah dicuci lagi ya langsung kita masak ke daging cincang ya nah sekarang saya sudah disiapkan lagi panci saya nggak dicuci ini panci ya saya sekali aja dimasukin sedikit minyak dan bawang bombay ketumis itu daging ya cincang setelah itu saya mau kasih bawang putih sekalian aja kita tumis sampai sedikit bau ya harum bawang dan bawang putih kita masukin dagingnya ya nah ini udah harum ya udah bau kita masukin daging cincang saya gunakan tadi setengah piring ya kita dimasak sampai matang ya dagingnya sebelum tadi masak saya mau kasih kaldu dulu ya saya kasih sedikit kaldu sedikit kaldu satu kaldu ya ini saya enggak akan dikasih garam ini udah cukup dengan kaldu ya saya kasih leda hitam sedikit saya kasih kunyi sedikit ya merica satu sendok cumin atau kemun ya atau jinten dan saya kasih powder kerry ya satu sendok setelah itu kita aduk ya karasin dulu apinya semoga sedikit tomatin saus ya dimasak sampai matang ya nanti kita disambung lagi ya kira-kira seberapa jam atau 10 menit ya kita gantung dagingnya ya nah ini sudah matang ya ayamnya ayamnya dagingnya kita matiin ya kita ditaruh di atas makaroni yang tadi kita godok ya Nah sekarang kita bikin bashamil bashamil ya bashamil lainnya saya gunakan ini ya susu powder soalnya saya susu yang cair udah habis ya saya gunakan seadanya aja yang dirumah saya akan dikasih 4 sendok saya akan kasih air ya ini kalau ada cair lebih mantap karena saya sudah habis ya udah jadi saya gunakan ini ya tutup dulu saya kasih air nah sekarang saya sudah dikasih air ya kira-kira 50 ini mau lihat nah ini ya 50 liter ya di sini kelihatan enggak sih sekarang kita bikin bashamil ya Nah ini kira-kira bukan 50 liter maksudnya ini kayak satu nah disini ya maksudnya 50 mili ya saya salah ngomong lagi nah saya akan kasih udah kasih air 50 mili mili sekarang kita bikin bashamil layak bashamil nah saya disini sudah disiapkan panci saya sudah dicuci yang pas tadi ya saya mau kasih butter ya Nah saya kasih sedikit minyak ya dicampur dengan butter bisa digunakan cuman butter aja boleh bisa digunakan minyak aja boleh ya setelah itu saya mau kasih tepung tepung terigu ya satu digoreng dua tiga empat saya gunakan lima ya lima oh oh nah tambah lagi ya saya kasih dua lagi aja deh satu dua biar agak sedikit kempal nah setelah itu kita diaduk sebentar ya bisa ditambahin dengan sedikit minyak lagi ya tetapi saya sudah cukup ini ya saya kasih sedikit demi sedikit ya jangan sampai nanti menggumpal nah ini diaduk-aduk terus ya jangan sampai menggumpal kita kasih lagi susunya ya nah sekarang saya mau kasih kaldu satu ya ini saya sudah diaduk-aduk ya kayak gini sampai lembut kayak gini ya jangan sampai ada yang menggumpal saya sudah kasih kaldu ya ya nah saya sedikit garam sedikit aja biar nggak asin aduk sampai matang ya nah sekarang kita icip dulu ya sebelum kita ditaruh sudah pas semuanya nah sekarang sudah mendidih ya loh coba lihat ya sudah mendidih ya kita matiin kita dituangkan ke tadi yang kita bikin makaroni dan daging ya nah ini dia makaroni yang tadi kita bikin ya sekarang kita diguyur di atasnya ya setelah itu masuk ke oven ya misalnya kalau kalian kepengen agak tebel ini bashamil di atasnya ya bisa dibanyakin ya tepung dan susu ya ini saya suka yang tipis bisa dikasih nanti kalau sudah matang keju bashamil ya eh keju bashamil keju pija ya bisa diganti di taruh keju di atasnya tapi saya nggak dikasih keju ya saya ambil sendok dulu nah sekarang saya sudah diratain ya ini bashamil di atasnya ya saya nggak bikin banyak ini ya saya nggak mau agak sedikit kandel ya sekarang ini udah masuk ke dalam oven ya kira-kira setengah jam nanti kalau dia sudah sedikit sedikit kira-kira apa namanya yang sedikit berubah warna agak sedikit coklat ya nah ini ya bashamilanya sedang di oven tapi ini udah cukup ya ini nggak ada setengah jam ya kira-kira ini 15 menit sudah berubah warna saya mau dimatiin ovennya nanti kita dihidangkan ya nah ini dia hasilnya ya yang setelah sudah dikeluarin dari oven ya dimakan dengan nasi kapsa kapsa ayam saya masak kapsa ayam juga dimakan dengan motoroni ya nah sekarang kita potong ya gimana hasilnya ya Bismillahirrahmanirrahim ini nggak mau keluar Bismillahirrahmanirrahim nah ini dia ya hasilnya ya makaroni bisa dikasih dengan jeruk lemak terima kasih yang sudah menonton video saya dan jangan lupa di like di subscribe ya yang suka menonton video ala-ala masakan namanya Yusuf yang sederhana tapi Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim coba lihat dagingnya tasturnya tuh Nus terima kasih yang sudah menonton video saya selamat makan saya makan dulu ke sini nih ya nasi kapsa nya sudah ditumpahkan ya di piring selamat makan hmm hmm